Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel Herwesi pada kesempatan kali ini saya akan memikir ornamen untuk variasi pembuatan pagar ya teman-teman dan ornamen ini bentuknya seperti ini wajikan yang di dobel tiga ya teman-teman mungkin teman-teman pemula belum tahu cara bikin wajikan seperti ini bisa menonton langsung video ini ya teman-teman Oke ini kita sudah memotong bahan yang kita butuhkan dengan ukuran tertentu potongan ini sudah disiku dan satu kotak isinya empat potong setelah itu baru kita membuat malan untuk pengetekan las atau cantum seperti ini dengan mal yang sudah disiku seperti ini ya teman-teman sudah di teks belah dan sebelahnya lagi kita teks dengan mal yang sudah kita siapkan ya teman-teman seperti ini pemikiran ornamen ini sangat sederhana sekali dan mungkin teman-teman teman-teman semua bisa mencobanya ya teman-teman ornamen wajian seperti ini dan untuk bahan yang kita pakai ini kebetulan ada konsumen yang sen dengan bahan memakai holo dua kali empat mesanan pagar dua kali empat ukuran bahannya kita menggunakan bahan besi holo dengan ukuran dua kali empat ya teman-teman seperti ini cara perakitannya ya teman-teman setelah kita rakit seperti ini kita balik dan kita cantum juga yang sebelahnya yang berada di baliknya seperti ini supaya tidak berubah saat nanti melakukan proses perakitan ya teman-teman kita cantum-cantum seperti ini supaya lebih mudah untuk perakitannya dan setelah selesai menyantuman baru kita bikin emal untuk perakitan 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 ornamen wajian seperti ini dan kita paskan dulu posisinya dengan ukuran yang sama setelah pas baru nanti kita potong dan kita tempelkan seperti ini kemudian kita ukur dengan ukuran yang sama yang sebelah dengan sebelahnya supaya ukuran bentuknya lurus dan sama ukurannya kita cantum lagi seperti ini kita ukur lagi yang diatasnya disebelahnya dengan ukuran yang sama juga kita cantum juga seperti yang tadi ya teman-teman seperti ini untuk teman-teman pemula yang membuka bengkel las mungkin belum tahu caranya bisa menyaksikan ya teman-teman cara pemikiran ornamen wajian seperti ini bisa menyaksikan video ini ya teman-teman khusus untuk yang pemula ya teman-teman dan untuk yang sudah senior mungkin sudah tidak asing lagi untuk pemikiran seperti ini kita cantum lagi yang sudah kita paskan ornamen untuk pagar minimalis sebenarnya ada banyak ornamen ya teman-teman tergantung pemesanan dan tergantung permintaan ya teman-teman untuk bahannya juga mungkin bisa bervariasi dan tergantung konsumen yang akan memesannya ya teman-teman setelah kita rakit semua seperti ini ya teman-teman nanti kita tinggal pengelasan full untuk cantuman yang sudah kita kembali ya teman-teman seperti ini setelah selesai perakitan seperti ini baru kita tegakkan seperti ini ini sudah jadi ya teman-teman dengan perakitan wajian ornamen seperti ini untuk variasi pagar minimalis nah sudah jadi ya teman-teman tinggal pengelasan full jadi seperti ini bentuknya ya untuk pemasangan ornamennya seperti ini ya kira-kira teman-teman teman-teman cara pemasangannya seperti ini kebetulan ini pemesanan konsumen seperti ini jadi kita mengikuti pemesanan dari konsumen yang sudah memesan ya teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian konten kita ini ya teman-teman dan lain waktu kita akan sambung lagi dengan konten-konten berikutnya untuk teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara subscribe komen dan jangan lupa untuk di-share ya teman-teman oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati